Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Jajilul Fawain, menanggapi sinyal Ketua DPP-PDI Perjuangan Puan Maharani. Salima nama bakal calon Wakil Presiden atau Jawa Pres yang akan mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Salah satunya adalah Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar. Wakil Ketua MPR RI itu menuturkan bahwa pernyataan tersebut sebagai angin segar untuk partainya. Saya yakin pernyataan Mbak Puan bukan PHP. Ini angin segar kami hormati dan apresiasi. Ujar Jajilul kepada wartawan pada Senin 24 Juli 2023. Pria yang biasa di sampah akrab Jajilul itu, kata Jajilul, sedang menuntaskan takdirnya bersama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, yang sudah menjalani kerjasama selama 11 bulan untuk pemilihan umum atau pemilu 2024 mendatang. Sebab dia berpandangan kadar PKB sudah memutuskan bahwa Jajilul harus masuk dalam kertas suara Pilpres 2024. Ya, kita cuma berusaha maksimal sebab kami tidak dapat menentukan jalannya takdir tuturnya. Meski demikian ujar, Jajilul PKB masih membuka peluang untuk bergabung ke PDIP. Dengan syarat jelas, Jajilul Cak Imin harus menjadi baca pres atau bakal cawa pres. Itulah yang jadi syarat untuk berjuang bersama PKB ungkapnya. PKB kata Jajilul siap berpindah apabila PDIP mengusung Cak Imin sebagai cawa pres ganjar. Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Jajilul Fawain menanggapi sinyal ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani. Soal lima nama bakal calon wakil presiden atau jawab pres yang akan mendampingi ganjar pranowo di Pilpres 2024. Salah satunya adalah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Wakil Ketua MPR RI itu menuturkan bahwa pernyataan tersebut sebagai angin segar untuk partainya. Saya yakin pernyataan bakpuan bukan PHP. Ini angin segar kami hormati dan apresiasi. Ujar Jajilul kepada wartawan pada Senin 24 Juli 2020.